Guys, satu minggu terakhir ini berita politik di tanah air begitu, Riu. Banyak banget kejutan yang terjadi dan menyita perhatian publik. Pasangan Capres dan Cawapres Pak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD resmi mendaftar ke KPU sebagai pason peserta pemilu tahun 2024. Ini supres banget, kenapa? Mengingat beberapa hari sebelumnya, pemberitaan masih Riu soal keputusan kontroversional MK terkait batas usia Cawapres. Tiba-tiba, hari Rabu tanggal 18 Oktober kemarin, diumumkan bahwa Bapak Profesor Mahfud MD sebagai baca Cawapres dari Bapak Ganjar Pranowo. Dan esoknya langsung daftar ke KPU. Nah, ngomongin tentang Capres Cawapres Indonesia Unggul. Visi-misi beliau berdua sebagai kelanjutan dari Indonesia Maju yang akan aku bahas kali ini. Asli sih, perasaan aku senang banget ketika denger Bapak Profesor Mahfud diputuskan jadi pasangan Pak Ganjar. Kalau kalian gimana? Duet beliau berdua ini nih, keren banget loh guys. Pak Ganjar kita kenal gerak cepat, satset, dan juga enerjik. Sedangkan pasangannya Pak Mahfud kerjanya taktis, ahli hukum, dan tidak kenal kompromi. Keduanya punya kesamaan, anti korupsi, tegas, pro pada kepentingan rakyat, dan penegakan hukum. Aku bilang sih, pasangan ini nih, Capres dan Cawapres yang duet maut. Yap, bener banget, duet maut. Visi-misi keduanya adalah membawa Indonesia Unggul. Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud mengatakan, visi-misi pasangan Capres-Cawapres ini melanjutkan visi-misi Presiden Jokowi dan Wapres Bapak Mahfud Amin, yakni Indonesia Maju. Kata kunci yang paling utama adalah Indonesia Unggul. Pak Jokowi sudah memulai dengan Indonesia Hebat, Indonesia Maju, sehingga kita memastikan bahwa gerak ke depan akan meneruskan Indonesia Maju, lebih dari sekedar maju, yaitu TAP Unggul. Kata Deputi Politik 5.0 Tim Pemenang Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Bapak Andi Wijayanto dalam konferensi first di Media Center TPN. Mantap kan guys? Inilah Genzi Paham Politik bersama aku Erlian hanya di kanal 2045 TV Jogja. Ingat, Genzi Paham Politik itu penting. Guys, sistem pemerintahan yang baik adalah sistem pemerintahan yang berkelanjutan. Artinya, apa yang sudah dikerjakan pemimpin sebelumnya, selagi itu untuk kepentingan nasional dan sesuai cetak biru pembangunan ataupun kebijakan, mesti dilanjutkan oleh kepemimpinan selanjutnya. Demikian juga Pilpres kali ini. Pak Jokowi dan Pak Jekka sudah mencanangkan Indonesia hebat di tahun 2014-2016. Dilanjutkan oleh Pak Jokowi dan Bapak Kiai Mahfud Amin dengan Indonesia Maju di tahun 2019-2024. Pondasi yang sudah dibangun oleh Bapak Presiden Jokowi akan dilanjutkan oleh duet pasangan dari calon Pak Ganjar dan Pak Mahfud dengan Indonesia Unggul. Ada delapan poin utama dalam visi misi yang tertuang dalam dokumen pendaftaran Capres-Cawapres di KPU Pusat. Untuk visi misi selengkapnya, teman-teman bisa searching sendiri ya. Aku mau spill beberapa poin aja. Yang pertama, mempercepat pembangunan Indonesia maju yang unggul, yang berkualitas, produktif, dan lebih berkepribadian. Ini nih yang aku suka. Dan kita ini kan Gensi kan wajib paham untuk jadi bangsa yang unggul. Yang pertama dan utama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dulu. Tapi kapasitas diri kita dinaikin dulu. Iya gak sih? Kita bicara Indonesia ke depan. Bonus demografi, tapi kalau kualitas sumber daya manusianya rendah, ini bukan bonus demografi namanya. Tapi justru lebih ke beban demografi. Ayo Gensi, ini loh kita punya calon presiden dan calon wakil presiden yang paham banget. Apa kebutuhan kita dengan memenangkan duet Ganjar Mahfud. Duet Ganjar Mahfud. Kita-kita Gensi ini ya investasi masa depan. Iya kan? Ingat guys, salah satu bait lagu kebanggaan kita, Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ya bangunlah dulu jiwanya, baru bangun badannya. Ini bisa aku katakan kita harus tingkatkan sumber daya manusia baik pengetahuan, skill, dan kepribadian kita. Maka pembangunan fisik akan mendapatkan momentumnya. Kita akan berjaya di negeri sendiri. Betul banget kan? Poin yang kedua, mempercepat penguasaan sains dan teknologi. Nah ini nih guys, kita-kita Gensi ini kan lekat dengan namanya teknologi. Bahkan hampir tiap sendi kehidupan kita, kita terhubung dengan teknologi. So, ini kabar baik buat kita sebagai Gensi. Sebab Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan konsen di sini juga. Kemudian poin yang ketiga, mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah. Dari ketiga poin tersebut, ada poin utamanya. Apa? Poin utamanya yaitu mempercepat penyelesaian Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. IKN Nusantara, seperti yang sudah aku bahas di video-video sebelumnya, ini adalah harapan baru Indonesia untuk pemerataan pembangunan yang tidak Jawa sentris. Komitmen mempercepat penyelesaian IKN Nusantara tentu wajib kita dukung. Suara kita, suara Gensi, jangan sampai salah alamat. IKN adalah mega proyek. Ini membutuhkan komitmen politik untuk penyelesaiannya. Sebab ini mega proyek yang multi-years. IKN Nusantara akan menjadi simbol kemandirian bangsa. Tugas kita memastikan pemimpin selanjutnya berkomitmen melanjutkan pembangunannya. Pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD adalah jawabannya. Tiga poin ini dulu ya guys yang mau aku bahas kali ini. Ingat ya guys, suara kita, suara Gensi ini menentukan siapa presiden Indonesia selanjutnya. Gerak cepat, satset bersama Pak Ganjar, Mahfud untuk Indonesia yang lebih unggul. Karena Gensi paham politik itu penting. Sampai jumpa lagi guys, bye bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.